Pemecahan dapil yang diwacanakan oleh KPU Kabupaten Sarolangun beberapa waktu lalu, saat ini masih terkendala akan syarat untuk menjadi dapil lain, di mana salah satu syarat yaitu dapil minimal memiliki 12 kursi di DPRD. Sementara untuk dapil 2 yang akan dipecahkan menjadi dapil 2 dan 3 di Kecamatan Pauh, air hitam dan mandi angin hanya memiliki 11 kursi saja. Meski demikian, KPU Kabupaten Sarolangun akan tetap melakukan uji publik mengenai pemekaran tersebut, dengan melibatkan pemerintah daerah, partai politik, pengamat politik, serta para tokoh masyarakat. Apakah pemecahan dapil yang diwacanakan dapat disetujui? Kepala Divisi Teknis KPU Kabupaten Sarolangun, Asri Yadi mengatakan, berdasarkan rapat sebelumnya bersama para tokoh masyarakat, pemecahan dapil 2 dari 3 kecamatan dilakukan karena kurangnya perwakilan di DPRD pada 2 kecamatan, yaitu kecamatan Pauh dan Air Hitam, sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terserap. Selama ini keterwakilan anggota Dewan di alasan dari masyarakat dari Pauh dan Air Hitam, keterwakilan mereka di Dewan itu tidak kurang. Sebenarnya ini bukan kita tidak mengintus itu, tapi masyarakat mengusulkan, paling tidak kalau dimekarkan, mungkin perwakilan mereka, pembangunan di ramaikan lebih terwakilkan. Jadi pembangunan misalnya lebih merata antara kecamatan lain dan dapil 1 dengan dapil yang lain.